Intro Horas Salam Reformanda Masihaholongan Firman Tuhan hari ini dari kisah para rasul 5 ayat 29 Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab Katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia Dihambat semakin merambat Itu adalah sebuah buku tulisan Yusuf Roni tentang pengalaman hidup dan pelayanannya Kisah yang diutarakan Yusuf Roni ini merupakan kisah-kisah Yang juga dialami para misioner jauh sebelum dan sesudah Yusuf Roni Itulah fakta sebenarnya dan sejati Bahwa Injil itu tidak dapat dihambat Ketika ia dihambat Saat itu juga ia merambat Bahkan rambatannya semakin tinggi dan semakin hebat Keberanian Petrus dan para rasul Yang notabene para rakyat kecil Karena berprofesi sebagai nelayan Memberikan kesaksiannya tentang Yesus Sangat patut diapresiasi Ini membuktikan Bahwa kebenaran itu melahirkan keberanian Dan sejalan dengan itu Kebenaran itu pun melahirkan kebijaksanaan Bagi yang menghidupinya Sehingga Keterbatasan-keterbatasan yang ada Dapat diatasi Ini bisa Karena kebenaran itu sejatinya adalah pribadi Dari dia yang menyatakan dirinya Sebagai dan dalam kebenaran itu Tanpa ragu dan tanpa takut Sekalipun hal itu membawa resiko hidup dan mati Petrus mengatakan keyakinannya kepada Yesus Yang adalah suatu kebenaran yang sejati Di hadapan mahkamah agama orang Yahudi Yang saat itu sangat berkuasa Akan ajaran di tengah-tengah orang Yahudi Petrus mengatakan Kita harus lebih taat kepada Allah Daripada kepada manusia Ungkapan Petrus ini Sekaligus tantangan dan ajakan Kepada para pemuka agama Para penguasa Dan juga kepada setiap orang percaya Untuk lebih taat kepada Allah Daripada siapapun Ketaatan kepada Allah Menjadi suatu hal yang harus diutamakan Tak jarang orang takut mengatakan yang benar Tak jarang orang berbalik Ketika resiko kebenaran dipertaruhkan Apalagi ketika hal itu mengancam statusnya Apalagi mengancam keselamatannya Tak jarang orang tidak berani mengambil resiko Dari kebenaran yang diakininya Melalui kisah Petrus ini Kita belajar Dan diajak untuk berani Menyatakan kebenaran itu Sekalipun resiko menyertainya Pada akhirnya Kebenaran akan menang Itulah suatu pegangan bagi kita Untuk tidak takut Menyuarakan kebenaran itu Kita pun harus yakin Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Ketika kita menyuarakan apa isi hatinya Sebagaimana Tuhan menyertai Petrus Dan menyertai banyak para martir Dan orang percaya lainnya Dalam kesaksian mereka tentang kebenaran Penyertaan itu juga akan ada pada kita Ketika kita menyuarakan kebenarannya Di dalam hidup kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk firmanmu Kiranya engkau berkenan memberikan kami kekuatan Untuk dapat melakukan sesuai dengan kehendakmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Anugrah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Menyertai kita sekarang Sampai selama-lamanya Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Salam Reformanda Masihaholongan